Terima kasih Terima kasih Bak sepasang kekasih Dari situlah, mereka menjadi couple favorit para penggemar Kemudian terbentuk sebuah fanbase yang diberi nama Devan Lovers Namun selepas kompetisi, Sri Devi dan Afan sudah jarang membagikan momen bersama Bahkan cenderung saling cuek, tak seperti ketika masih mengikuti kompetisi yang terlihat bucin Kini, nama Sri Devi kembali menjadi buah bibir, karena digosipkan tengah dekat dengan Kesya Alvaro Mulanya, Sri Devi dan Kesya Alvaro terciduk saling memuji satu sama lain Kemudian, mereka dipertemukan pada malam puncak Indonesian Dangdut Awards, tanggal 5 Oktober 2023 lalu Di panggung Ida Awards itu, Kesya Alvaro memberikan segenggam bunga kepada Sri Devi Sontak, momen tersebut berhasil membuat baper satu studio Dari kacamata para penggemar, Sri Devi dan Kesya Alvaro dinilai sangat cocok dan serasi untuk menjadi couple Tak jarang, keduanya pun didoakan berjodoh Di satu sisi romantis bersama Kesya Alvaro Di sisi lain, Sri Devi juga romantis dengan pria asal Filipina Sebut saja Kirking Yap, berawal dari pertemuannya di proyek single baru berjudul Pada Siapa Sri Devi kembali digosipkan menjalin hubungan kedekatan dengan Kirking Diketahui, Kirking dipercaya menjadi model video klip single lagu Sri Devi Dari situlah, keduanya langsung akrab dan tanpa canggung Saling melempar pujian satu sama lain Menurut sebagian netizen, kedekatan antara Sri Devi dan Kirking bikin gemas Mereka menyebut, keduanya terlihat cocok dan serasi Meskipun dari segi usia terpaut cukup jauh Nah, jika Sri Devi dan Kirking menjalin hubungan Lalu bagaimana dengan Kesya Alvaro? Atau mungkin juga Avandea? Sementara itu, bagaimana dengan Wulan Permata? Jika Kirking menjalin kedekatan dengan Sri Devi Karena sejauh ini, sosok Kirking begitu melekat menjadi kapel bersama Wulan Permata Yang dikenal dengan nama Van Beskirlan Lovers Sungguh sangat lucu dan rumit hubungan di antara mereka Jika memang benar adanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!